Majulah berjuang untuk masa depan gewilang Melampaui keterbatasan Siapkanlah diri dengan tepung dan cinta di hati Santung mandiri kreatif SMK penuh banget cakra Dusan terang Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat Saya disini sebagai nalasumer pada hari kedua ya Jadi kemarin kita sudah melakukan pembukaan Itu masa orientasi sudah dibuka langsung oleh Pak Kapin Dan Bapak-Bapak sekolah juga sudah memberikan orientasinya Jadi sekarang kita masuk pada sesi yang kedua Sebelum saya mulai ada baiknya kita melakukan icebreaking ya Agar melemaskan pikiran dan tenaga kita dulu Biar lebih semangat Gimana Bu Diyah? Bisa? Icebreaking-nya? Siapa? Oke Boleh mohon diperhatikan Ini Bapak Ibu Guru Ibu Diyah Akan menyampaikan icebreaking Baik Izin Bapak Kepala Sekolah Izin guru-guru yang lain Baik disini saya akan menyampaikan icebreaking sedikit Ya mungkin hanya sebentar saja Itu untuk meningkatkan semangatnya kita Oke selera saya kedengaran? Sangat jelas Bu Oke Baik jadi disini saya ada beberapa kata-kata yang bisa disambung Dalam artinya seperti yel-yel Nah seperti itu Jadi jika saya bilang SMK bisa dijawab bisa Kemudian SMK kembali bisa dijawab hebat Kemudian yang ketiga SMK penerbangan Cakranusantara bisa dijawab jaya Mungkin bisa dicoba dulu Baik Pak Ibu Silahkan di unmute dulu Bisa Jadi jika saya bilang SMK bisa dijawab bisa Kemudian saya bilang kembali SMK bisa dijawab hebat Kemudian saya yang terakhir bilang SMK penerbangan Cakranusantara bisa dijawab jaya Baik saya mulai SMK Bisa SMK Bisa Yang terakhir SMK penerbangan Cakranusantara Jaya Baik diulang sekali lagi Berangkosentrasi Jadi hari ini kita awali dengan semangat dulu Bisa diulang lagi sekali Baik introduksinya SMK Bisa SMK SMK penerbangan Cakranusantara Jaya Baik terima kasih Bapak Ibu Sekian S-Priking dari saya Baik terima kasih Ibu Dia S-Prikingnya ya Semoga kita menjadi bisa hebat dan jaya Sesuai dengan S-Priking yang diberikan sama Ibu Dia Baik sekarang saya akan share screen untuk materi Ya sudah kelihatan Bapak Ibu Belum Sudah-sudah Pak Belum Pak Sudah Pak Sudah Sudah Ya Nah disini kita akan Menjelaskan sedikit ya Tentang penerbangan yang memerdekatan Jadi disini sesi sinkronus Kalian sudah Bapak Ibu juga sudah Melaksanakan asinkronus Pada pagi hari Tadi Jadi mungkin semuanya belum bisa melesetan asinkronusnya Nanti bisa dibuat lagi Dan sekarang sinkronusnya ya Jadi pada sesi sinkronus ini Ada pembukaan yaitu tujuan kita Pada sesi ini Yang pertama di akhir sesi ini Bapak Ibu Mampu mempersentasikan hasil profil siswa Yang sudah dibuat pada sesi demonstrasi konteksual Yang sudah di share pada Google Classroom Ya Bapak Ibu bisa Mengeceknya kembali nanti pada saat Selesai sesi sinkronus ini Langsung ke Google Classroom Dan selanjutnya itu Tujuan dari sesi ini Yaitu merefleksikan hasil Profil peserta didik Yang akan dibuat nanti pada sesi kolaborasi Ya pada sesi kolaborasi ini Bapak Ibu juga sudah dibagi Menjadi beberapa kelompok Silakan untuk tugas Dan untuk ruang kolaborasinya Ruang diskusinya Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan Moda WA WA video call ya Boleh juga Dibuat di zoom juga boleh Silakan untuk berdiskusi Membuat tugas dari Kelompok kalian masing-masing Seperti itu Nah itu tujuan dari Sesi pertama ini Nah yang selanjutnya itu Kita akan membuat Kesepakatan bersama ya Dimana kesepakatan bersama ini Menghargai sesama peserta Dan fasilitator Satu berbicara Semua mendengarkan Dan tepat waktu ya Ibu Bapak Sudah tepat waktu Untuk join zoom ini Terima kasih banyak Jadi dengan kesibukan Berbagai macam kesibukan Masih bisa meluangkan Waktunya untuk Pelatihan ini ya In-house training Yang hari ini Kita mulai dengan Sesi Yang kedua Nah selanjutnya itu Ada berpartisipasi aktif Dan fokus pada Sesi belajar Ini kesepakatan kita bersama Untuk sesi Sinkronus ini Nah selanjutnya itu ada Koneksi antar materi ya Jadi yang sudah Saya sampaikan tadi Yang Bapak Ibu Sudah dapat pada Asinkronus Yaitu ada Pendidikan yang Memerdekatan Jadi Bapak Ibu Tadi sudah Melihat Di Google Classroomnya Itu ada Pendidikan yang Memerdekatan Apa itu ya Pendidikan yang Memerdekatan Jadi Merdeka belajar itu Kita Mulai dari diri ya Jadi pada saat Sesi Pelatihan ini Atau semua sesi Yang akan Bapak Ibu Dapatkan nanti Bapak Ibu akan Menerapkan Merdeka belajar tersebut Jadi pada saat Merdeka belajar itu Nanti yang M itu ya Merdeka Itu M itu Yang artinya Mulai dari diri ya Gimana Bapak Ibu Mulai dari diri tadi Seperti yang Sinkronus Langsung diberikan Pertanyaan-pertanyaan Jadi itu Mulai dari diri Yang selanjutnya itu Ada E ya E itu adalah Eksplorasi konsep Bagaimana Bapak Ibu Bisa Mencari langsung Konsep-konsep Dari filosofi pendidikan Kejahat Dewantara Yang selanjutnya itu HBSE Yaitu R Ruang kolaborasi Nah dimana Di ruang kolaborasi ini Bapak Ibu juga Nanti Pada pelatihan Akan Berkolaborasi Atau bekerja Kompok dengan Kompok yang sudah Dibagikan Yang selanjutnya itu Ada R Jadi Merdeka ini R-nya itu dua Merdeka Nah R selanjutnya itu Adalah refleksi terbinding Dimana Bapak Ibu Nanti akan diminta Untuk Merefleksikan Apa saja yang sudah Dapatkan pada Pelatihan Sesi ini Yang selanjutnya itu Ada demonstrasi Kontekstual Demonstrasi kontekstual ini Juga sama seperti Tugas individu Bapak Ibu Jadi pada saat Pelatihan ini Bapak Ibu juga Akan membuat Tugas individu Secara individu Yaitu Yang dimaksud dengan Demonstrasi kontekstual Nah Merdeka Yang selanjutnya Itu ada E Elaborasi pemahaman Jadi Bapak Ibu Lagi digali Untuk pemahamannya Tentang pelatihan-pelatihan Atau tentang Apa yang Ibu dapat Pelajarannya Yang seperti Yang di Sesi asinkronus Itu ada Filosofi pendidikan Kejahat Dewantara Pendidikan zaman kolonial Pendidikan menurut Kejahat Dewantara Dan pengajaran Sesuai dengan capaian Dengan kemampuan Jadi disana Bapak Ibu akan Digali lagi Untuk pemahamannya Tentang Apa saja Materi-materi Yang sudah Bapak Ibu Dapatkan Nanti pada pelatihan Merdeka Yang selanjutnya Itu ada K K itu adalah Koneksi antar materi Jadi sama Halnya Seperti yang kita lakukan Sekarang Bapak Ibu juga Merefleksikan kembali Apa yang sudah didapat Dan pemateri Atau guru Nantinya juga akan Lagi menggali Apa saja yang sudah Didapatkan oleh Bapak Ibu Dan yang selanjutnya Itu adalah Aksi nyata Nah disini Bapak Ibu membuat Produk Produk yang akan Bapak Ibu Kumpulkan nanti Pada Google Classroom Yang nanti akan Saya pandu Pada pembuatan Tugasnya Jadi merdeka Itu adalah Ini juga Nanti akan Diterapkan Pada siswa-siswa Kita Jadi Dengan Seperti yang Sudah disampaikan Kemarin ya Pembelajaran Padikma baru itu Jadi merdeka Belajar ini Sangatlah penting Nanti untuk Diterapkan juga Pada siswa-siswa Kita disini Nah yang selanjutnya Itu ada Filosofi pendidikan Sajar Dewantara Jadi semua Yang Seperti Bapak Ibu Lihat di layar Itu Filosofi pendidikan Sajar Dewantara Sudah Ada Berupa video Di Google Classroom Jadi saya Hanya saja Menyebutkan Jadi Filosofi pendidikan Sajar Dewantara itu Inti dari Filsafatnya Itu adalah Perubahan Jadi Sajar Dewantara itu Menginginkan Perubahan Kita itu Pada saat Di dunia pendidikan itu Harus dinamis Karena Kita tidak bisa Diam pada Satu titik Dalam artian Sekarang Kita sudah berada Di titik lain Di zaman lain Pada Teknologi Nah disana Kita juga harus Apa Harus bisa Mengimbangi Teknologi yang ada Seperti yang kita Lakukan Pada pagi hari ini Yang pertama itu Kita tidak tahu Apa artinya Zoom Dan lain sebagainya Google Classroom Nah disinilah Kita bisa Dinamis ya Dalam mengajar Dalam pendidikan itu Agar Bisa Melawan zaman Yang ada Jadi Itu Filosofi dari Pendidikan Sajar Dewantara Yang intinya adalah Beliau Menginginkan Suatu perubahan Terus pada Pendidikan Nah Yang selanjutnya itu Ada pendidikan zaman kolonial Jadi pada zaman kolonial ini Bapak Ibu Bapak Ibu juga Bisa melihat Pada video Yang Ada Di Google Classroom Yang ada di Google Classroom Jadi Video Dapada Google Classroom itu Ada pendidikan zaman kolonial Dimana Saya dapat Menonton Videonya itu Zaman kolonial itu Ada beberapa Atau ada Beberapa Golongan saja Yang bisa Belajar Yang bisa Mendapatkan Pendidikan Jadi Golongan-golongan tertentu Yang mendapatkan Pendidikan pada zaman kolonial Yang seperti Golongan Anak-anak Pedagang Anak-anak pedagang itu Dikasih pendidikan Pada zaman kolonial Agar Mereka bisa Membantu Perdagangan dari Penjajah-penjajah Tidak dahulu Seperti itu Dan juga Itu Golongannya Seperti Dokter Jadi Dokter itu Diperkuat Pada zaman kolonial Agar bisa Menyembuhkan Para Tentara Yang ada Di Yang ada Di sini Jadi Golongan Yang itu saja Yang bisa Mengenang pendidikan Pada zaman kolonial Tersebut Jadi Dan Persamaan Antara pendidikan Zaman kolonial Dan zaman sekarang Itu Yaitu Pendidikannya sama Dari SLTA Dari SD Simpi Simpi Sama SLTA Segerajat Jadi itu Kesamaan dari Pendidikan kolonial Dan Pendidikan zaman sekarang Nah Yang selanjutnya itu Ada pendidikan Menurut Kijajah Dewantara Bapak Ibu juga Disana Sudah disediakan Berupa PDF Silahkan itu Dicermati dengan Baik PDF yang Dishare Pada Google Classroom Dan Pendidikan Yang Menurut Kijajah Dewantara Itu Maksud Pendidikan Menuntun Menuntun Segala kotrat Yang ada Pada anak Agar Mereka Dapat Mencapai Kesejahteraan Dan kebahagiaan Yang Setinggi-tingginya Baik sebagai manusia Maupun sebagai Anggota masyarakat Jadi Pendidikan itu Adalah Menuntun Anak-anak kita Agar mendapatkan Kesejahteraan Dengan baik Nah Dalam Pendidikan Kijajah Dewantara Ini juga Sangatlah Kita Mengetahui Ya Bagaimana Siswa itu Memiliki hak Dalam Pembelajarannya Dimana Kita tidak Bisa Harus Anak itu Supaya bisa Tetapi Kita bisa Apa bisa Menuntun Atau Memimbing Mereka Menemukan Karakteristik Belajar mereka Sendirinya Jadi Sesuai dengan Karakteristik Anak-anak kita Di sekolah Nanti Nah Yang selanjutnya Itu ada Pengajaran Sesuai dengan Capaian Atau tingkat Kemampuan Nah Di sini Sebelum Bapak-Ibu Memberikan Suatu Pelajaran Nah Nanti Pada saat Sudah Menggunakan Kurikulum Yang terbaru Ini Jadi Capaian Itu Sudah Ada Capaian Untuk Pembelajaran Sudah Ada Dan Sudah Sesuai Dengan Tingkat Kemampuan Dari Anak-anak Tersebut Nah Jadi Bapak-Ibu Sudah Bisa Mereka-mereka Nanti Capaian Mana Yang akan Dicapai Terlebih dahulu Yang selanjutnya Yang selanjutnya Ada refleksi Terbimbing Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Refleksi Terbimbing Nanti akan Dibuat Pada Akhir Pelatihan Ini Jadi Bapak-Ibu Akan Membuat Refleksi Terbimbing Itu Di Google Classroom Yang sudah Saya Siapkan Nah Yang selanjutnya Itu ada Ruang Kolaborasi Nah Ini Mohon Diperhatikan Dengan Jelas Jadi Ruang Kolaborasi Ini Adalah Tugas Kelompok Tugas Kelompok Yang sudah Dibagikan Sesuai Kelompok Bapak-Ibu Masing-masing Itu Membuat Sebuah Karya Visual Dua Dimensi Sederhana Seperti Poster Dan Infografis Dan Sebagainya Jadi Dalam Kelompok Yang berisi Tips-tips Cara Untuk Mengenal Potensi Karakteristik Pestradidik Nah Pada potensi Dan karakteristik Pestradidik Itu Saya harus Bawahi Jadi Nanti Pada saat Pembuatan Poster Itu Yang akan Dijadikan Bahan Untuk Pembuatan Poster Kalian Nah Yang selanjutnya Itu Silahkan Kalian Berdiskusi Dengan Kelompok Bapak-Ibu Terlebih dahulu Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Bisa Melalui WA Group Atau WA Video Video call Jadi Bisa Membuat Zoom Juga Tidak Bapak Jadi Itu Terserah Bapak-Ibu Terserah Kompok Yang akan Ingin Berdiskusi Tentang Mengenai Tugas Kompok Yang Akan Dikumpulkan Pada Paling Lambat Pada Jam 12 Malam Ini Nah Jadi Setiap Kompok Mengirimkan Satu Tugas Dengan Menggunakan File Sesuai Nama Kompok Yang Sudah Dibagikan Nah Perlu Ditahui Dan Bapak-Ibu Tolong Dicermati Juga Untuk Pengumpulan Tugas Ini Jadi Hanya Satu Orang Saja Yang Mengirim Pada Setiap Kompok Tidak Semuanya Mengirim Jadi Pada Satu Kompok Itu Hanya Satu Orang Yang Mengirim Jadi Sesuai Filenya Sesuai Dengan Nomor Kelompok Yang Sudah Dibagikan Pada Grup Kemarin Kompok Satu Kompok Dua Dan Kompok Seterusnya Itu Untuk Tugas Kelompok Nah Ini Contoh Tugas Kelompoknya Jadi Kalian Membuat Poster Sedemikai Rupa Dengan Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Dengan Bahan-Bahan Ini Potensi Karakteristik Kredit Mengenal Potensi Karakteristik Jadi Silahkan Kalian Berimajinasi Atau Berkreativitas Dengan Kreatif Kalian Masing-masing Jadi Silahkan Buat Poster Dengan Format JPEG Boleh Dengan JPEG Jadi Seperti Inilah Contoh Tugas Lompok Yang akan Kalian Buat Nanti Seperti Poster Ini Jadi Isi Boleh Di Poster Boleh Di Isi Kelompok Kalian Agar Bisa Lebih Mudah Dalam Nanti Melihat Siapa Saja Yang Sudah Mengirimkan Tugas Kelompoknya Jadi Silahkan Ini Bisa Di Screenshot Atau Nanti Saya Kirimkan File PDF Untuk Contoh Tugas Kelompok Nah Baik Yang selanjutnya Itu Ada Tugas Individu Tugas Individu Demonstrasi Kontekstual Atau Demonstrasi Kontekstual Demonstrasi Kontekstual Ini Di Sini Kalian Atau Bapak Ibu Semuanya Itu Membuat Profil Strategik Sekolah Anda Dalam Bentuk Dokumen Online Atau Google Slate Atau Google Docs Jadi Agar Dapat Membantu Pengerjaannya Berikut Adalah Berapa Pertanyaan Panduan Pengerjaannya Yang pertama Itu Setiap Gambaran Profil Strategik Anda Dan Harapkan Kedua Keterampilan Apa Yang Perlu Dimiliki Atau Dikuasai Strategik Anda Dan Ketiga Karakteristik Apa Yang Perlu Dimiliki Strategik Anda Nah Dari Ketiga Pertanyaan Ini Bisa Dipakai Untuk Bahan Dijabarkan Nanti Pada Google Docs Apabila Anda Sudah Selesai Apabila Bapak Ibu Sudah Selesai Mengerikan Profil Strategik Ini Silahkan Ungah Tautan Dokumen Online Anda Kedalam Google Classroom Dengan Ketipis Google Doc Jadi Saya Sudah Mengecek Pada Google Classroom Ada Bapak Ibu Yang Sudah Mengirimkan Langsung Menulis Di Sana Itu Nanti Bisa Diubah Jadi Kalian Itu Bapak Ibu Menggunakan Google Docs Dulu Google Docs Dalam Google Docs Kalian Membuat Atau Menjawab Pertanyaan Ketiga Ini Menjabarkan Dari Pertanyaan Ketiga Ini Di Google Dokumen Jadi Pada Google Dokumen Itu Ada Link Pada Google Dokumen Nah Link Itulah Yang Di Copy Paste Yang Dikirimkan Pada Google Classroom Jadi Tidak Di Google Classroom Bapak Ibu Mengetik Jadi Hanya Sekedar Copy Paste Link Saja Nanti Linknya Itu Akan Kami Cek Akan Saya Cek Juga Nanti Langsung Kelihatan Pada Google Docs Yang Bapak Ibu Buat Seperti Itu Ini Baik Baik Mungkin Sekian Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Masih Banyak Asinkronus Dan Reflexi Terbinding Yang Bapak Ibu Buat Nanti Di Google Classroom Ada Yang Ingin Ditanyakan Lebih Hulu Pak Adik Mungkin Bisa Mengkoordinasi Teman-temannya Apakah Ada Yang Ingin Ditanyakan Yang Terutama Terkait Tugas Agar Tidak Bingung Nantinya Baik Terima Kasih Pak Bebri Bapak Ibu Sekalian Apa Ada Yang Ingin Bertanya Memberikan Kesempatan Ya Ingin Pak Adit Saya Yuning Silahkan Ya Mohon maaf Pak Bebri Sebagai Narasumber Saya Matikan Videonya Karena Sinyal Saya Lagi Bermasalah Pak Bebri Mohon maaf Ya Jadi Saya Tadi Buka Lagi Buka Lagi Tutup Ya Sebelum Ya Terima kasih Atas Kesempatannya Saya Langsung Saja Pertanya Pak Bebri Untuk Tugas Yang Individu Tugas Kelompok Kan Terakhir Jam 12 Malam Ini Kalau Tugas Individunya Kapan Pak Bebri Terakhir Sama Bu Semua Tugas Itu Dikumpulkan Paling Lama Malam Ini Jam 12 Jadi Ada Poinnya Nanti Juga Untuk Yang Mengumpulkan Bisa Lebih Awal Itu Ada Poinnya Dari Poin 4 3 2 1 Jadi Sama Seperti Yang Sudah Kita Dapatkan Terlebih Dahulu Pada Pelatihan Sebelumnya Ya Itu Bu Nening Baik Terima Kasih Pak Perti Ya Baik Ada Lagi Baik Ada Lagi Bapak Ibu Yang Ingin Pertanya Tempatnya Sudah Jelas Ya Bapak Ibu Semuanya Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Sudah Mengerti Dan Lebih Banyak Di Asinkronus Sebenarnya Hanya Saja Mengulang Kembali Apa Yang Ada Di Asinkronus Oke Tidak Ada Yang Ditanyakan Lagi Mau Tanya Pak Saya Farida Mau Tanya Itu Yang Tugas Kelompok Contohnya Seperti Apa Yang Tugas Individu Contohnya Seperti Apa Kalau Yang Kelompok Sudah Tahu Yang Tugas Individu Itu Nanti Ibu Ada Bisa Membuat Di Google Dokumen Ada Google Dokumen Di Handphone Bisa Mengetik Jadi Di Google Dokumen Itu Ibu Membuat Seperti Yang Ada Pemaparan Tiga Pertanyaan Ini Jadi Di Sana Ibu Ketik Saja Nanti Pada Saat Google Dokumen Itu Pasti Ada Link Langsung Di Atas Nanti Link Itu Yang Di Copy Pes Pada Google Classroom Seperti Itu Jadi Langsung Nanti Dia Nge-link Jadi Kalau Saya Klik Link Itu Nanti Langsung Muncul Ke Google Dokumen Yang Ibu Share Seperti Itu Tapi Jangan Lupa Juga Untuk Diatur Pengaturannya Itu Bisa Dilihat Oleh Sama Orang Seperti Itu Ibu Ya Pak Terima Kasih Pak Ya Baik Sama Sama Ibu Mungkin Ada yang ingin Ditanyakan Lagi Mungkin Saya Pak Pebri Bertanya Untuk Tugas Kelompoknya Di Uploadnya Dimana Tugas Kelompok Itu Nanti Bisa Di Upload Tadi Yang Sudah Koordinasi Sama Pak Agus Jadi Langsung Di Upload Nanti Pada Google Classroom Pak Nanti Pada Google Classroom Itu Bisa Di Upload Langsung Jadi Mungkin Untuk Memudahkannya Itu Bisa Pada Posternya Diisi Nomor Atau Kelompok Nama Kelompoknya Agar Lebih mudah Dilihat Nanti Pak Seperti Itu Ya Terima Kasih Pak Pebri Semua Tugas Itu Di Kirim Di Google Classroom Jadi Pak Agus Sudah Membuat Tempat Untuk Mengirimkannya Nanti Bisa Dicek Di Google Classroom Bapak Ibu Semuanya Ada Yang Ditanyakan Lagi Selamat Pagi Pak Pebri Ya Pak Sumer Pertanya Pak Untuk Format Ini kan Buat tugas Lompok Ini Formatnya Apa ya JPG Kan Bentuk Visual Ya Ini Bentuk JPG Ya Pak Sumer Ya Jadi Ini Pak Sumer Seperti Membuat Poster Ya Seperti Itu Pak Terima kasih Pak Ya Sama-sama Baik Ada yang Ingin Ditanyakan Lagi Pak Ibu Yang Lain Tidak Ada Baik Jika Tidak Ada Jadi Untuk Sesi Sinkronos Ini Bisa Saya Akhiri Dan Bisa Saya Kembalikan Berapa Adit Dan Terima kasih Juga Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Memperhatikan Dengan Baik Jadi Memang Sesi Sinkronos Ini Juga Hanya Memberikan Kemahaman Ulang Jadi Apa Yang Sudah Bapak Ibu Dapatkan Pada Sesi Sinkronos Dan Saya Tambahkan Menjadi Untuk Pembuatan Tugas Mengarahkan Pembuatan Tugas Jadi Terima kasih Bapak Ibu Yang Sudah Bisa Menyempatkan Waktunya Untuk Hadir Pada Pagi Hari Ini Semangat Untuk Pelatihan Sepuluh Hari Kedepan Jadi Bapak Ibu Silahkan Membuat Google Classroom Asinkronos Nya Lagi Jika Ada Yang Belum Silahkan Dan Membuat Tugas Kelompok Dan Demonstrasi Kontekstualnya Baik Pak Adik Mungkin Seperti Yang Saya Sampaikan Saya Kembalikan Waktunya Untuk Pak Adik Baik Terima kasih Pak Febri Luar Biasa Penyampaian Materi Yang Disampaikan Pak Febri Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Baik Untuk Waktu Saya Kembalikan Ke UUD Lagi Pak Febri Baik 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 Terima kasih Bapak Moderator Sudah Bertugas Hari ini Begitu Juga Dengan Bapak Narasumber Sudah Menyampaikan Materi Dengan Sangat Baik Dan Ibu Dia Yang Memberikan Ice Breaking Terima Kasih Banyak Terutamanya Bapak Ibu Yang Menjadi Peserta Dalam Kegiatan Sinkronus Pagi Hari Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Oleh Narasumber Hari Ini Dapat Dipahami Dengan Baik Dan Selamat Mengerjakan Tugas Individu Dan Kolaborasi Kelompok Itu Saja Untuk Hari Ini Dari Bapak Kepala Sekolah Mungkin Ada Yang Disampaikan Selamat Melanjutkan Kegiatan Asinkronus Dan Juga Kegiatan Bapak Ibu Yang Lainnya Selamat Pagi Selamat Pagi Ibu Selamat Pagi Ibu Ode Terima Kasih Guruku Terima Kasih Terima Kasih Guruku Terima Kasih Kasih Terima